Ada yang mau ditanyakan, tapi takut salah ngomong ke dosennya? Misalnya, sudah sampai sesi ke-8, tapi jawaban kita di sesi ke-4 belum dinilai. Solusinya gimana ya kalau begitu? Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi saya Cahipo. Di channel ini, saya akan menceritakan pengalaman saya memulai kuliah S1 di usia saya yang menjelang 40 tahun ini, yaitu di Universitas Terbuka atau di UT. Satu saya sebagai mahasiswa aktif ya, jadi bukan alumni yang sudah lama lulus. Sehingga informasi yang saya berikan adalah informasi yang terkini. Supaya bisa terus mengikuti kisah perjalanan saya selama kuliah di Universitas Terbuka, silahkan subscribe gue channel ini ya. Yuk langsung aja kita bahas! Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara chat dosen tuton dengan baik dan benar pada tutorial online di Universitas Terbuka. Mungkin teman-teman di sini ada yang lagi bingung karena nilai diskusi atau tugas tutonya belum dinilai? Atau ada yang mau danyakan tapi takut salah ngomong ke dosennya? Coba deh, tonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan dengan mendengarkan penjelasan saya nanti, teman-teman jadi bisa ngejar dosen tuton dengan baik dan benar. Yuk, langsung aja kita bahas! Seperti yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya, untuk mendapatkan nilai tutorial online secara maksimal, kita harus mendapatkan nilai untuk jawaban diskusi dan tugas pada semua sesinya. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan klik link di atas ini ya. Menurut pengalaman saya dan juga banyak subscriber yang bertanya, seringkali dosen atau tutor kelewatan dalam memberikan penilaian. Eh, maksud saya terlewat dalam memberi penilaian. Misalnya, sudah sampai sesi ke-8, tapi jawaban kita di sesi ke-4 belum dinilai. Atau, misalnya tugas 1 dan tugas 3 sudah dinilai, tapi tugas kedua belum dinilai. Solusinya gimana ya kalau begitu? Ya, tentu saja kita harus menghubungi dosen tersebut. Caranya adalah dengan menggunakan fasilitas chatting. Berikut ini, cara untuk chat dosen lewat aplikasi Tuton. Yang pertama, silahkan login ke e-learning.ut.ac.id. Masukkan username dan password. Setelah berhasil login, perhatikan kolom navigasi di sebelah kanan. Selanjutnya, cari kelas Tuton yang kalian ingin chat dosennya. Misalnya, saya pilih yang MSIM 4103. Selanjutnya, klik tanda panah di sebelah sini. Nanti akan muncul list di bawahnya. Nah, pilih list partisipan atau peserta. Setelah itu, akan muncul daftar nama peserta kelas. Kurang lebih ada 50 orang. Dari daftar nama tersebut, orang yang paling atas adalah dosen atau tutor. Kita juga bisa lihat role atau peran dari orang tersebut. Selanjutnya, klik nama dosen Tuton. Nanti akan membuka halaman profil beliau. Klik tombol message atau pesan, maka kita akan tersambung dengan fitur chat ke dosen Tuton. Setelah kalian tahu cara untuk chat dosen, selanjutnya, saya akan ajarkan cara untuk mengirim pesan kepada dosen secara baik dan benar. Kenapa sih kok ini penting? Karena Tuton ini dibuat untuk interaksi antara diri kita dengan dosen dan sesama mahasiswa lain. Walaupun bentuknya online, tetap saja kita harus pandai membawa diri, saling menghormati, dan menjaga kesopanan. Jangan sampai kita bermaksud menanyakan sesuatu lewat chat, namun penerimanya malah merasa disuruh-suruh atau malah merasa ditekan. Apalagi beliau adalah dosen dan kita statusnya sebagai mahasiswa. Intinya, jangan sampai membuat kesalahan yang fatal. By the way, saya telah membuat video tentang 5 kesalahan fatal dalam mengikuti Tuton. Kalau kalian belum nonton, silahkan klik link di atas ini ya. Berikut ini, 5 tips untuk nge-chat dosen Tuton dengan baik dan benar. Yang pertama, biasakan menyapa dengan salam. Sapalah dosen Tuton kita dengan menyebutkan nama lengkap beserta gelar akademiknya. Yang kedua, selalu gunakan 3 kata ajaib atau 3 magic words, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa kita melakukan percakapan dengan penuh respect. Yang ketiga, sampaikan hal yang ingin kita tanyakan dengan singkat, padat, dan jelas. Alangkah baiknya, kita menulis draft pertanyaannya dulu yang bisa dikertas atau di file notepad kosong sebelum mengirimkannya kepada dosen. Yang keempat, tutup pesan dengan pernyataan bahwa kita benar-benar membutuhkan bantuan, jawaban, atau respon dari beliau. Hal ini bisa menunjukkan tingkat urgensi dari pesan kita. Artinya, ketika beliau lagi ada kesempatan untuk membalas pesan, semoga beliau bisa memprioritaskannya. Yang kelima, tunggulah dengan sabar balasan dari dosen Tuton. Dosen Tuton umumnya juga bekerja sebagai dosen di universitas-universitas lain. Artinya, beliau juga punya jadwal pekerjaan di luar universitas terbuka. Bisa jadi, beliau baru membuka aplikasi Tuton setelah jam kerja di universitas lain. Menurut pengalaman saya, kebanyakan dosen Tuton membalas chat di pagi hari banget, di malam hari, atau pada saat weekend. So, kita harus bersabar ya! Oke, setelah kita membahas tipsnya tadi, berikut ini, saya akan menunjukkan chat yang saya kirim kepada dosen Tuton untuk menanyakan diskusi dan tugas yang belum dinilai. Alhamdulillah, dosen tersebut merespon secara positif, lalu kemudian memberikan penilaian pada diskusi dan tugas Tuton saya tersebut. Saya akan kopikan format teks chat tersebut agar kalian bisa meng-copy paste dan menggunakannya saat dibutuhkan. Silahkan dilihat pada deskripsi video di bawah ini ya. Gimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan cara nge-chat dosen Tuton dengan baik dan benar? Apakah kamu masih punya pertanyaan? Silahkan tuliskan pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Kesimpulannya menurut saya, UT memfasilitasi mahasiswa dengan fitur chat di aplikasi tutorial online. Kita bisa memanfaatkannya untuk bertanya, meminta penjelasan, atau menyampaikan informasi kepada dosen Tuton. Namun demikian, kita harus memposisikan diri kita sebagai mahasiswa yang sedang belajar dari beliau. Lakukanlah percakapan dengan penuh respect dan sampaikanlah pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas. Selamat mencoba! Mudah-mudahan kalian mendapatkan respon yang positif dari dosen Tuton. Saya akan bagikan terus kisah perjalanan saya selama kuliah di UT sampai dengan 4 tahun ke depan secara live. Saya juga akan memberikan penjelasan serta info-info seputar perkulian di universitas terbuka. Tolong bantu sebarkan informasi ini agar semakin banyak orang yang tahu. Demikian penjelasan saya pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Caipo pamit. Dadah! Sub indo by broth3rmax